Hai, selamat datang kembali di vlog Ada yang nanya-nanya soal anaknya yang pada akhirnya aku kasih ke coach Yang satu tim sama aku juga Dan don't worry itu kan semuanya juga di training dengan baik Dan pastinya aku juga pasti mantau dari sini So sometimes juga aku akan balik ke Jakarta untuk ngecekin Si para pelatih-pelatih ini untuk aku training lagi So aku mau jawab pertanyaan yang di Instagram Ini dari beberapa pertanyaan aku pilih tiga aja Karena soalnya yang lain juga mirip-mirip sih ya pertanyaannya Tapi intinya sama aja sih Jadi oke yang pertama coach gimana bagaimana memilih pelatih yang bagus Oke nyari pelatih yang bagus Semua pelatih sih sebenarnya di mana aja sebenarnya bagus sih Menurut aku Karena soalnya aku lihat mereka melatih ya oke lah gitu Cuman ya aku juga gak senior-senior banget sih Jadi cuman aku kasih gambaran aja gimana cara milih yang benar Biar gak kecewa juga Maka yang pertama tuh yang paling penting nomor satu adalah gimana lisensinya Terus gimana certified kah dia atau tidak gitu Karena itu penting banget sebagai dasar-dasarnya melatih itu sebenarnya itu sangat dibutuhkan Gak cuman bisa main kemudian ngelatih Itu bukan pelatih menurut aku Cuman ngajarin So harus punya lisensi Nah lisensi itu ada dibagi ada beberapa Ada yang cuman instructor certified Ada yang lisensi level 1 Ada yang lisensi level 2 And other ya Dan untuk punya lisensi itu gak mudah Karena prosesnya juga Pertama kamu harus background sebagai pemain udah pasti Kedua harus bisa berbahasa Inggris dengan baik Yang kemudian Tiga yang pasti Ya mungkin dari prestasinya Atau yang Ya kalau mereka Ya seperti itulah gitu Dan kasihnya uang Nah itu yang paling penting Karena Untuk dapet itu pasti Harganya gak murah Dan di aku aja Aku udah ikut pelatihan tuh dari umur aku 6 tahun Sampai aku umur 20 tahun Aku masih main Tapi terakhir aku ikut Pertandingan tuh Terakhir itu umur 16 tahun 17 tahun kalau gak salah Terakhir setara waktu PON 2007 Waktu itu setelah itu aku udah gak ikut pelatnas lagi Tapi cuman ya latihan aja Everyday So Uang yang Dipakai juga gak sedikit gitu Dari umur 6 tahun aja Aku ikut akademi Ikut pelatihan Itu bayarnya Every month tuh Sekitar 5 jutaan Waktu itu ya Tahun 96 Bayangin aja sekarang udah berapa Dan Habis itu aku ikut pelatih Ikut Untuk Apa ya Aku ikut sempat Kayak ambil certified gitu ITF Dan itu aku bayar sekitar 15 sampai 17 juta 15 sampai 17 juta Kalau gak salah Tapi aku di sponsor By sponsor aja Dan Ya itu gak Gampang Mungkin kalau misalnya yang cuman Level 1 Dia cuma bayar sekitar 1-2 jutaan Cuman emang Mereka datangnya tuh Kadang banget ke Indonesia Karena dia kan ambilnya dari ITF ya Dari Amerika ya Jadi kalau datang tuh Ya 5 tahun sekali Jadi susah Susah dapet Jadi karena Daripada aku nunggu Yaudah lah Aku potong jalan Aku bayar segitu Untuk datangin mereka So Gak mudah Pastinya Jadi Itu Pelatihan itu paling penting sih Terus kedua Itu Report Report tuh paling penting Jadi kalau misalnya Anak kalian join Kalian mesti Wawancara dulu Pastinya coachnya Nanya soal report Itu udah pasti Karena Anak kalian juga butuh Kalian juga mesti tau Harus ada feedbacknya lah Pasti Dan Kayak anak ini tuh Dari pelatihan hari pertama Bulan pertama Bulan kedua Dan ketiga Dan seterusnya Pasti kalian harus tau Gitu Ini Ini ada Ada perkembangan atau tidak Dan taunya itu pasti By report Dan report itu Kalau di coach Ada yang dia report Every month Ada yang dia ngasih report tuh Per satu term Satu term itu berarti Per tiga bulan Per tiga bulan Baru dapet report Per tiga bulan Baru dapet report Itulah Pasti kalian mesti Banyak nanya Sama coachnya juga Kelemahan Kelebihan anak yang Kelemahan Kelebihan anaknya Juga kalian harus Coba komunikasiin Anaknya seperti apa Terus Bagaimana selama pelatihan Ada perkembangan Sejauh ini atau tidak Itu udah Udah pasti paling penting Oke Yang kedua Coach Kok ada pelatihan Harganya murah Kalau Buat aku sih Sebenernya Kalau harga Ya value lagi Kembali Cuman kalau Di aku sendiri Aku gak akan Matok harga yang murah Karena untuk Jadi pelati Untuk aku punya Background Bisa menjadi pelati Dan bisa melatih Adalah bukan hal yang muda Melatihan Tennis Sebagai player Itu dari umur Dari tahun 96 Terus Sampai aku Umur 20 tahun Aku lupa Tahun berapa Dan aku Mesti Ambil Certified Juga Itu bukan Dengan harga yang murah Gitu kan Jadi kalau misalnya Aku ngajar Terus kalian harga Cuman harga yang 200 ribu Misalnya 250 Atau 100 ribu Ya I'm so sorry Maksudnya Aku pun mikir dua kali Kalau seperti itu Karena memang Untuk punya Sebagai coach pun Aku Ya Prosesnya gak gampang Jadi aku gak mungkin Matok harga murah Cuman kalau memang Pada akhirnya Kalian lihat Ada coach yang murah Misalnya ya mungkin Kalian mesti wawancara dulu Interview dulu Tanya-tanya dulu Dan gak bisa Kalau memang kalian Mau beneran serius main Atau kalian mau Masukin anak kalian Untuk main Sebaiknya sih Jangan nyari yang harganya murah Gitu Karena Kalian patut pertanyakan Kenapa kok murah Gitu kan Kalian mesti Ya Kelihatan lah Gitu dari segi Teknik ngajar Dan lain-lain Pasti beda lah Dengan yang harga yang 100 ribuan Sama yang harganya Medium Sama yang high price Ya pasti beda Gitu kan Kualitas ketika dia masuk Lapangan aja Udah beda Gitu Jadi Sebaiknya sih ya Cross check lagi deh Kayak apa gitu Dan aku juga gak bisa bilang Oh ya Coach yang ini kok murah sih Coach yang ini murah ya Ya kalian Coba tanyain aja Lagi kembali Jadi aku gak bisa Bisa matok Lebih So Yang ketiga Coach Bisa tidak Anak saya Lebih dulu dilatih Dengan yang low price Kemudian ke coach Yang lebih mahal Ya kembali lagi gitu Maksudnya Yang low price Sama yang lebih mahal I think Yang lebih mahal Pasti it's better Karena memang background Teknik melatihnya Pasti beda dong Gitu kan Dia punya background Lisensi Dia punya background Sebagai pelatih Yang gak sembarangan Ya pasti dia Gak mungkin matok Harga murah Jadi kalau menurut aku sih Baiknya Jangan yang low price Kalau memang mau serius Tapi kalau cuman Mau Oh ya bisa main aja Bulan depan Supaya gue Bulan depan bisa main That's okay Tapi kalau memang Kalian mau serius Mau Secara teknik Benar Atau mungkin Buat jangka panjang Buat anak-anak Kemudian Dewasanya dia akan Jadi pemain Dan jadi Jadi Ya Mau ke tingkat nasional Atau internasional So You have to Nyari yang Be bad Yang lebih baik Gitu Gak boleh yang Asal sembarangan Comot pelatih aja Gitu Kalian mesti tau Backgroundnya Yang gak bisa Dari low price Kemudian Langsung Langsung pindah Ke yang Lebih mahal So menurut aku Dasar itu Paling penting Fondasinya itu Paling penting Karena kalau misalnya Kalian fondasinya Udah salah Seterusnya Pasti susah Gitu Dan Aku pengalaman Aku pernah Kayak Pernah ikut pelatihan Yang abal-abal Dulu Waktu Waktu Masih 6 tahunan Gitu Dan pas Aku pindah Ke YBTA Yayuk Basuki Tenis Akademi Itu tahun Kita Kelas 1 SMP Mayangin Aku udah Segitu Lama main Dari umur 6 tahun Sampai Kelas 1 SMP Sampai Umurku Waktu itu 12-11 tahun Dan itu Harus mulai Lagi dari awal Sama Tante Wood So Waktu itu Yang ngajarin Aku Tante Wood Di YBTA Waktu YBTA Masih di Pati Unus ya Belum pindah Ke Bulungan Dan aku ikut Asramanya Bareng Om Solistiono Diajarin Sama Om Suharyadi Tante Yayu Sama Tante Wood Lebih Tante Wood Yang lebih Konsen Pada waktu itu Yang ngajarin aku Dan itu Bener-bener Harus mulai Dari awal Kenapa Karena dasarnya Udah salah Iya Mau gak mau Aku mesti kembali Lagi ke beginner Setelah bertahun-tahun Main harus kembali Lagi ke beginner Dan itu Susah banget Dirubah Susah banget Jadi kalau misalnya Kalian cuman Mau yang abal-abal Yang biasa Yang cuman backgroundnya Bo-boy Kemudian Jadi pelatih Ya Saat kalian pindah ke Akademi yang lebih serius Udah pasti kalian harus Mulai dari awal Karena udah pasti Salah total Secara teknik salah Cara mukul Setelnya pasti salah Kontrol bola Gak bisa Udah pasti Surf juga Amburadul Ya pokoknya Tekniknya gak sesuai lah Dengan 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 Standartnya Jadi sebaiknya Jangan So cuman itu doang Tiga doang Yang aku bisa Jawab Yang lainnya Sebenarnya Mendekati-mendekati Juga pertanyaannya Nanti kalau misalnya Kalian masih mau Nanya lagi Kalian bisa Comment di youtube channel aku Atau Langsung ke instagram N N Lesson Dot N Dot Lesson Dot Team Atau Di instagram personal aku Anastasia Underscore Patina Anastasia Underscore Pat Nanti aku Sebisanya aku bisa Ya aku bisa jawab Aku jawab Oke thank you Bye Bye Sampai jumpa